hai oke guys jumpa lagi dengan saya Oke kali ini saya ingin membuat suatu ingin menjawab suatu permintaan dari teman yang ada di NTT ada beberapa orang yang ada di NTT teman youtuber yang pengen saya membuat suatu tutorial yaitu tentang musik beat sedih begitu atau slow beat nah kali ini saya akan membuat tutorial tentang musik beat sedih atau slow beat penggunaan piano di dalam FM Studio nah di sini saya menggunakan FM Studio 20 dan Oke silakan sebelum menyimak video ini sebelum menonton video ini saya beritahukan jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng di apa di video saya ini kemudian jangan lupa juga like berikan komennya sebanyak-banyaknya dan juga jangan lupa bagikan video ini agar eh video ini boleh berguna untuk pemula yang ingin belajar tentang pembuatan musik beat di FM Studio Oke semoga video ini bermanfaat Oke silahkan ikuti tutorial yang saya berikan saat ini Oke langsung saja kita buka FL Studio 20 ini saya menggunakan FL Studio 20 Oke ini adalah tampilan awal FL Studio 20 saya biasanya kalau saya membuat musik mellow atau beat slow atau beat sedih begitu saya biasanya temponya saya kurangin ini tempo ya biasanya temponya saya kurangin sampai 12 sep 110 112 bahkan sampai 115 Hai Nah biasanya saya kurangi sampai segini atau sampai 65 ya 65 atau sampai 70 oke nah biasanya kalau penggunaan apa tempo sampai 120 atau 125 saya pakai biasanya untuk musik future bass boleh juga 115 juga boleh digunain untuk pembuatan musik future bass Oke nah disini sudah ada proyek yang saya buat silakan disimak aja nah ini dia dan saya buka Hai jadi sudah ada proyek yang sudah saya buat eh silakan disimak aja Oke kita dengar dulu sama-sama kira-kira seperti ini musiknya terima kasih sudah menonton oke kira-kira seperti itu dan musiknya cukup simple aja tidak menggunakan banyak preset dan ini adalah preset standar aja yang saya gunakan tetapi disini saya hanya menggunakan beberapa preset tambahan saya gunakan di channel rec ini adalah case sound klasik saya menggunakan case sound klasik untuk pianonya kalian boleh dapat atau kalian boleh download ini case sound piano ini di google silahkan kalian searching ada atau browsing aja di google dan klik kata kuncinya case sound piano case sound klasik oke dan kalian disana banyak sekali link downloadnya nantinya kalian bisa download nah oke kita lihat kita lihat dulu satu persatu ya nah ini adalah susunan yang saya gunakan oke yang perlu kita ketahui disini temponya adalah 115 ini adalah susunan piano oke kita dengar satu persatu dulu oke kita slowin aja nah ini dia kira-kira seperti ini dan ini adalah efek yang saya gunakan saya menggunakan seperti parametric EQ saya EQing dan sub bass bass saya fokus hanya ke low mid mid high mid dan dan treble saya fokus ke sini aja untuk sub dan bass nya saya sub bass dan bass saya cut kemudian saya menggunakan reverb ini adalah efek yang saya gunakan untuk piano atau case sound klasik nya nah kemudian bass nya saya menggunakan bubass oke ini dia susunannya dan saya tidak memakai efek apa-apa saya hanya menggunakan original nya aja nah untuk pembuatan musik beat nya biasanya saya memang menggunakan bubass bubass sebagai bass nya oke itu saja kemudian saya menggunakan morphem nah ini morphem yang saya gunakan bunyinya seperti ini oke kira seperti itu dan susunannya seperti ini kalian tinggal download aja sip nya sudah saya upload di deskripsi video ini saya kasih FLP nya ini dia oke kira punya seperti ini ini ada morphem dan saya clone ini ini saya clone dari atas cara clone nya adalah tinggal klik kanan disini kemudian klik clone disini ada tulisan clone nah itu adalah untuk menggandakan oke kira-kira seperti itu kemudian morphem berikutnya kira-kira bunyinya nah sesunannya seperti ini efek yang saya gunakan adalah fruity parametric EQ saya EQing disini dan saya menggunakan fruity reverb kemudian ini juga nah saya juga menggunakan kickstart kalian juga boleh mendownload kickstart kalian cari di google banyak disana banyak link kickstarnya dan kickstart itu juga sangat penting untuk membuat suatu musik oke yang kedua susunannya saya juga menggunakan morphem ini jadi ada suara kayak choir begitu ya suara human nah itu untuk menyempurnakan instrumen musik kita ya kemudian ada harmless yang saya gunakan yaitu nice nah ini bunyinya seperti ini saya EQing juga ya disini seperti ini silahkan ditiru aja nah oke sampai disitu dulu kemudian disini ada hi-hat saya gunakan saya menggunakan hip-hat kira-kira bunyinya seperti ini oke ini sesunannya oke lanjut kemudian disini saya gunakan fox organ fox organa jadi bunyinya seperti ini kira-kira saya gunakan saya EQ juga fruit parametric EQ 2 kemudian saya juga menggunakan kickstart oke guys kira-kira seperti itu bunyinya simple simple aja tidak perlu terlalu sulit untuk membuat musik beatnya yang penting instrumennya dan apa yang penting semua instrumen yang dicampur itu ngebalance agar tidak saling berampasan atau mendem ya jadi dia ngebalance aja nah oke sekali lagi kita putar ya oke kita putar sekali lagi oh asik kira-kira suaranya seperti itu ini terlihat simple tetapi enak didengar oke saya perlu beritahu yang mana ini tutorial ini dan musik ini belum saya mastering tinggal kita mastering aja terserah kita gunain apa aja Maximus atau ozon terserah tergantung selera kita masing-masing oke itu saja tutorial dari saya jangan lupa subscribe like share video ini dan jangan lupa juga komen sebanyak-banyaknya jika ada permintaan tutorial silahkan komen aja di kolom komentar di video ini dan tulis komentar kalian sebanyak mungkin saya akan buat sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian jika ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar dan perlu ketahui saya juga masih pemula dan saya belum profesional dalam membuat suatu musik oke sekian dan terima kasih dari saya semoga video ini bermanfaat oke jangan lupa stay tune on this channel oke thank you selamat menikmati